Disarankan dokter untuk melakukan tes ASG untuk mengetahui penyebab dari keguguran berulang yang aku alami serta rencana untuk program hamil kembali. Gimana cerita pengalaman aku menjalani tes ASG? Berapa biayanya? Apa saja persiapannya? Tonton video aku sampai akhir ya! Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Uma Sofia. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku melakukan tes ASG pada tahun 2023 untuk mengetahui kondisi dari saluran tuba falopi dan ovarium aku karena aku punya riwayat keguguran berulang yang terjadi pada tahun 2022 serta ada rencana program hamil kembali nih teman-teman. Jadi, HSG itu apa sih? HSG adalah hysterosalpingografi yaitu pemerisaan radiografi untuk melihat kondisi dari rahim kita dan kedua saluran tuba falopi untuk mengevaluasi ketidaksuguran atau infertilitas pada wanita. Untuk melihat saluran tuba falopi kita, kedua-duanya itu patent atau tidak. Artinya di sini apakah ada sumbatan atau tidak yang menghambat adanya kehamilan. Serta bisa melihat kondisi dari rahim kita juga apakah ada benjolan seperti tumor yang di sini bisa menyebabkan adanya keguguran berulang seperti yang aku alami. Gimana sih caranya untuk bisa tes ASG dan di mana periksanya? Pengalaman aku, aku perisa atau konsultasi dengan dokter kandungan subspesialis fertilitas atau kesuburan setelah melalui beberapa tahap ya dari anamnesa, lalu pemeriksaan baik USG transvaginal maupun USG perut biasa, penegakan diagnosa, serta pemberian terapi-terapi obat. Tetapi ternyata belum ada perubahan dari keluhan-keluhan yang aku alami seperti gangguan menstruasi pasca kuretase pada tahun 2022 tersebut ya serta nyari-nyari yang belum ada perubahan juga sampai beberapa kali pertemuan dan beberapa kali pemberian obat. Dan akhirnya dokter memberikan saran untuk dilakukannya tes ASG ini untuk sekalian dilakukannya tindakan pergram hamil kembali nih teman-teman. Jadi dokter memberikan surat pengantar untuk akhirnya dibawa pada waktu melakukan tes ASG. Di mana ASG-nya? Jadi ASG ini bisa dilakukan di mana aja, baik di rumah sakit umum maupun di rumah sakit swasta. Karena aku pertama kali konsultasi dengan dokter fertilitas di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dan aku sepertinya terlalu jauh gitu ya kalau untuk ke Semarang dari jarak rumah aku. Akhirnya aku memutuskan mencari tempat yang lebih terjangkau dari rumah dan tidak terlalu jauh. Kebetulan juga aku sering bolak-balik ke rumah sakit ini jadi aku memutuskan untuk ke rumah sakit Islam Sunan Kudus aja. Selain itu tentunya aku juga melakukan perbandingan harga ya. Jadi berapa sih biaya untuk tes ASG ini? Seperti yang aku bilang tadi ya, aku melakukan perbandingan harga nih teman-teman ya dari rumah sakit satu dan rumah sakit yang kedua. Untuk rumah sakit yang pertama, rumah sakit Sultan Agung Semarang itu harganya jauh lebih di atasnya rumah sakit yang kedua yaitu rumah sakit Islam Sunan Kudus. Kalau di rumah sakit Islam Sunan Kudus, aku mencari tahu via WA dan diinfokan itu harga awalnya Rp850.000 dari unit radiologi. Tetapi ternyata setelah tindakan selesai dan aku melakukan pembayaran harganya itu hanya Rp750.000. Aku juga nggak tahu kenapa ya, dari Rp850.000 jadi Rp750.000. Apakah mungkin yang Rp850.000 itu diberikan obat-obatan seperti antinyeri atau antibiotik? Aku juga nggak tahu karena disini setelah melakukan tindakan HSG, aku tidak diberikan resep apapun. Dan sepertinya memang SHSG ini itu memang tidak di cover oleh BPJS ya teman-teman. Karena ini merupakan, HSG merupakan tahapan awal pemeriksaan untuk mengevaluasi invertilitas pada wanita di mana itu adalah satu tahapan yang harus dilakui untuk melakukan tindakan program kehamilan. Jadi saran aku untuk kalian yang punya rencana untuk melakukan tindakan HSG ini, kalian bisa melakukan perbandingan harga di beberapa rumah sakit aja nih teman-teman ya, di beberapa rumah sakit langsung. Tangan cuma dua kayak aku ya, misalnya dari 4 rumah sakit kayak gitu. Jadi di keempat rumah sakit ini, mana sih rumah sakit yang lebih terjangkau untuk kalian harganya? Dan biasanya rumah sakit umum atau rumah sakit pemerintah itu harganya lebih terjangkau atau lebih rendah dari rumah sakit-rumah sakit swasta. Kapan sih bisa dilakukan tes HSG? Jadi HSG ini bisa dilakukan pada hari waktu bersih dari menstruasi, tetapi sebelum datangnya masa ovulasi. Biasanya dilakukan pada hari ke-9 sampai 10 menstruasi. Nah untuk pengalaman aku, aku melakukan tindakan HSG pada hari ke-9 menstruasi ya. Dan disini aku kebetulan bersih dari menstruasi itu sebelum hari ke-7. Dan penjadwalan ini tentunya dikonfirmasikan oleh pihak unit radiologinya. Karena di rumah sakit yang akan aku lakukan tes HSG ini, penjadwalannya itu hanya satu hari satu pasien saja. Tentunya kebijakan dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Mungkin penjadwalan dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, satu rumah sakit ini hanya satu pasien saja satu hari, bisa jadi rumah sakit yang lain satu hari bisa beberapa pasien. Karena hanya satu pasien saja dalam satu hari, jadi ya pasien tersebut di hari itu hanya aku saja. Persiapan apa saja sih yang diperlukan sebelum melakukan tindakan HSG? Nah persiapan apa saja ya teman-teman ya. Yang pertama, kalian tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Dari awal mulanya kalian mengeluarkan darah menstruasi sampai dengan tindakan HSG ini dilakukan. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi adanya pembuahan atau terjadinya kehamilan seperti itu. Lalu yang kedua, karena HSG ini memungkinkan terjadi adanya sensasi rasa mules, keram, ataupun nyeri, kalian boleh mengkonsumsi painkiller atau anti-nyeri nih teman-teman sebelum dilakukan tindakan HSG. Kalau pengalaman aku, aku tidak mengkonsumsi anti-nyeri apapun, baik sebelum HSG maupun setelah HSG dilakukan. Tapi ya itu teman-teman rasanya itu luar biasa. Nyeri yang selama ini aku rasakan itu paling nyeri kayak gitu ya, ternyata nyeri dari HSG ini bisa berkali-kali lipat daripada nyeri yang aku rasakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, persiapan apa saja, kalian boleh minum antibiotik. Nah mungkin dokter kalian juga meresetkan antibiotik. Kalau pengalaman aku, aku mengkonsumsi antibiotik ya teman-teman ya, dari malam sebelum dilakukannya tindakan HSG. Karena apa? Karena tindakan HSG ini memungkinkan terjadi adanya infeksi setelah dilakukan HSG ini. Seperti alat-alat yang masuk, ada spekulum, ada katheter, dan mungkin zat kontras yang masuk sampai ketubah falopi, sampai keronggarahin seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi adanya infeksi, kalian boleh minum antibiotik ya teman-teman ya. Lalu yang keempat, persiapan apa saja? Persiapannya dengan membawa pembalut dari rumah. Tujuannya untuk dipakai setelah tindakan HSG ini selesai, karena memungkinkan terjadi adanya tumpahan zat kontras, ataupun munculnya flek-flek setelah tindakan HSG ini selesai. Kalau pengalaman aku, aku menggunakan pembalut ya setelah dilakukannya tindakan HSG, dan flek yang aku alami, yang aku keluarkan itu ya gak banyak cuman beberapa aja, hanya flek-flek merah muda seperti itu dan tidak berlarut-larut seperti itu ya teman-teman ya. Hanya siang melakukan tindakan HSG dan malamnya sudah tidak ada flek-flek sama sekali. Dan untuk keram perutnya itu saja, keram perutnya itu juga hanya terjadi sesaat setelah HSG itu. Keram-keram sedikit-sedikit dan nyarinya juga udah gak aku rasakan di malam hari sampai hari keesokannya. Itu aku sudah melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Bagaimana sih prosedur dilakukannya tindakan HSG ini? Nah, pertama-tama kalian akan diarahkan ke ruang radiologi untuk memasuki ruangan ronsen. Seperti itu ya teman-teman. Di dalam ruang ronsen nanti kalian akan diarahkan untuk melepas pakaian kalian. Ada yang melepas semuanya dengan mengganti pakaian khusus rumah sakit seperti kimono itu ya. Kalau pengalaman aku sih, aku hanya diarahkan untuk melepas pakaian bagian bawah atau celana bagian bawah ya daleman dan celana dalamnya aja untuk pakaian bagian atas. Atasan ya, aku pakai atasan dan bawahan itu hanya disingkap ke atas aja teman-teman. Asal tidak mengganggu pada saat proses HSG itu dilakukan. Lalu kalian bisa untuk berbaring di tempat yang sudah disediakan seperti tempat tidur gitu. Itu di atasnya ada alat untuk foto ronsen. Di sana kalian akan diarahkan untuk berbaring dan alat foto ronsennya itu diarahkan sejajar dengan perut atau panggul kalian ya untuk memfoto bagian rahim bagian tuba kalopi kayak gitu. Dan kalian akan diarahkan oleh dokter untuk posisi letotomi atau kaki ngangkang ke atas seperti posisi mau melahirkan persis kayak gitu ya teman-teman. Dokter akan menjelaskan bagaimana prosedurnya bla 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 dan sampai pada akhirnya dokter membuka jalan lahir kita dengan menggunakan spekulum seperti ini ya teman-teman ya. Spekulum atau dikenal dengan cocor bebek untuk membuka jalan lahir. Lalu setelah itu dokter akan menyemprotkan zat kontrasnya apabila kalian sudah benar-benar siap. Dokter akan memberikan aba-aba seperti itu ya. Jadi kalian harus relax untuk memasukkan spekulum atau cocor bebek tadi. Kalian juga harus relax. Rasanya itu ya bagi aku nggak berasa. Hanya nggak nyaman aja karena ada rasa sensasi dingin gitu ya. Karena alatnya kan dari stainless. Nah untuk pas dilakukannya tindakan penyemprotan zat kontras ini setelah cocor bebek dimasukkan, dimasukkan juga kateter seperti itu lalu dimasukkan zat kontras ini itu sangat-sangat luar biasa sakit menurut aku ya teman-teman. Itu bahkan tidak hanya 1-2 kali semprot aja. Dokter sampai bahkan lebih dari 5 kali ya menyemprotkan zat kontras ini mencoba menyemprotkan sampai zat kontras ini bisa melalui tuba falopi dan tumpah ke dalam rongga rahim. Dan itu sakit banget ya teman-teman. Aku sampai nggak kuat, sampai nahan-nangis ya disitu. Karena ya memang nyerinya itu nyeri yang nggak pernah aku rasakan. Dan pokoknya sakit banget. Tapi buat kalian jangan takut ya teman-teman ya untuk melakukan tindakan HSG ini apabila kalian berencana untuk program hamil. Karena apa? Karena HSG ini juga penting banget ya. Karena kan kita mau mengetahui hasil dari HSG ini. Mau mengetahui kondisi dari rahim kita dan tuba falopi kita. Apakah ada penyembatan, apakah tidak ada penyembatan atau kelainan-kelan lain yang ada di rahim. Jadi menurut aku jalanin aja. Dan pada waktu dilakukannya tindakan penyemprotan zat kontras ini yang menurut aku sakit banget, ternyata zat kontrasnya itu tidak bisa menembus ya rongga tuba falopi aku. Jadi dokter mencoba beberapa kali sampai pada akhirnya terjadi adanya pergerakan zat kontrasnya itu bisa bergerak melalui saluran tuba falopi aku dan tumpah ke dalam rongga rahim. Lalu diambillah foto ronsennya ya. Diambil foto ronsen yang di bagian atas. Lalu setelah itu aku diarahkan untuk miring ke kanan untuk mengambil foto ronsen di bagian tuba falopi kanan. Lalu setelahnya aku diarahkan untuk miring ke kiri untuk mengambil foto ronsen di bagian tuba falopi kiri. Nah ini fotonya. Ini ya yang pertama tadi cucur bebek dimasukkan. Ini fotonya tadi dan ini alat untuk menyemprotkannya ya teman-teman ya. Lalu setelah disemprotkan, Alhamdulillah bisa menembus tuba falopi aku yang di sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya. Bisa penuh dan yang ini adalah yang sebelah kiri teman-teman. Dan Alhamdulillah ya bisa melalui dari tuba falopi aku semua. Setelah itu udah selesai teman-teman. Alhamdulillah semuanya lancar. Lalu setelah selesai semuanya, alat-alat diambil ya, dilepaskan, dibersihkan, dan aku diposisikan untuk beristirahat sejenak di atas tempat ronsen tersebut. Lalu setelahnya aku diarahkan untuk buang air ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengenakan pembalut ya teman-teman. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, fungsinya untuk apabila ada tumbahan-tumpahan dari zat kontras, apabila ada flek-flek kayak gitu, jadi kalian bisa merasa lebih nyaman aja sih dengan menggunakan pembalut ini. Udah sih teman-teman gitu aja, dan prosesnya itu lama ya, sampai hampir satu jam kayak gitu. Ya mungkin prosesnya itu dari satu pasien dengan pasien lain bisa berbeda-beda ya. Ada yang cepat dan ada yang mungkin lama kayak aku, sesuai dengan kondisi dari setiap pasien tersebut. Dan hasilnya kapal sih bisa diambil? Hasilnya itu nggak perlu nunggu waktu lama ya. Hasilnya cukup menunggu satu jam aja dari pasca tindakan HSG tersebut ya teman-teman. Aku diinvokan dari pihak radiologinya untuk menunggu satu jam pasca HSG dilakukan, tetapi setengah jam setelahnya aku udah nanya ke pihak radiologinya apakah hasil HSG udah jadi dan udah bisa diambil? Ternyata sudah jadi dan sudah bisa diambil nih teman-teman. Jadi hasilnya apa? Hasilnya Alhamdulillah ya teman-teman ya. Hasilnya kesan seperti ini, kesan uterus aku normal dan kedua tuba falopi aku patent. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Berarti artinya aku bisa melakukan tahapan program hamil selanjutnya nih. Dan Alhamdulillah setelah HSG ini, gaguan menstruasi yang aku alami sebelum-sebelumnya sudah mengalami perubahan ya. Yang sebelumnya aku tidak mengalami menstruasi keluar dengan normal, hanya flek-tex saja setiap bulannya. Tetapi setelah HSG ini, 14 hari setelahnya aku bisa mengeluarkan menstruasi dengan normal kembali. Volumenya pun juga normal, durasinya juga normal gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya aku paling seneng nih aku bisa melanjutkan untuk program hamil selanjutnya. Tentunya untuk tahapan program hamil selanjutnya akan ada cek analisa sperma suami. Aku bakalan bikin videonya juga, cerita pengalaman cek analisa sperma suami aku ke kalian semuanya. Jadi share terus di video aku, di channel aku, tunggu video-video aku berikutnya. Video-video yang insyaallah bermanfaat. Jadi jangan lupa share ya teman-teman ya ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, yang kalian punya sebanyak-banyaknya. Bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini biar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Kalian boleh tanya apa aja di kolom komentar atau mungkin bisa DM aku di Instagram aku. Linknya ada di description box. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Cerita pengalaman tindakan HSG yang aku lakukan sampai aku bisa melakukan tahapan program hamil selanjutnya. Jangan ketinggalan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.